Intro Oke, bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya Kali ini kita akan membahas materi yang ketiga Tentang FTP server Atau file transfer protokol Langsung saja ke praktiknya Yang pertama, kita masuk ke terminal dulu sebagai superuser Seperti ini, ini adalah terminarnya Di sini saya sudah login sebagai superusernya Kemudian ketikan perintah untuk menginstall aplikasi FTP-nya Do you want to continue? Ya, kemudian tekan enter Nah, di sini kita pilih yang stand alone ya Kemudian tekan enter Tunggu hingga proses instalasinya selesai Oke, untuk proses instalasinya sudah selesai Kemudian langkah yang kedua Kita akan mengkonfigurasi file FTP-nya Atau FTP server-nya Ketikan perintah mcedit spasi garingetc garingproftpd garingproftpd.con Ini perintahnya ya Ini perintahnya ya Mcedit spasi garingetc garingproftpd garingproftpd.con Kemudian tekan enter Oke, kita sudah masuk ke konfigurasi file FTP-nya Atau isi dari konfigurasi file FTP yang sudah kita install tadi Kemudian pada baris terakhir Pada baris terakhir di sini ya Kalian ketikan perintah sebagai berikut Terima kasih telah menonton! Kalau sudah, tekan save Klik save, kemudian quit Jadi setiap kelihatan ada perubahan, kita simpan Oke, langkah selanjutnya Kita akan merestart File konfigurasi FTP server-nya Setelah konfigurasi selesai Kita akan membuat usernya Yang sudah kita buat atau mengaktifkannya Dengan cara Add User Spasi TKJ TKJ itu adalah user yang sudah kita buat tadi di AnonyMouse Kemudian Setelah itu tekan enter Di sini TKJ sudah ada ya User TKJ sudah ada Oke, berarti saya akan Berubahnya lagi usernya Yang ada di AnonyMouse Dengan masuk ke perintah yang Perintah konfigurasi yang tadi ya Jangan lupa di restart dulu Setelah kita Konfigurasi, kita restart dulu Nah, di sini kita ganti Usernya Yang tadinya TKJ Kita ganti menjadi Hard Kalau sudah kita Simpan Kemudian Quit Kita buat Usernya lagi Kita aktifkan Yang tadinya TKJ Kita ganti R Kemudian tekan enter Kita masukkan informasi Yang Kita buat ya Dari password Kemudian nama Dan lain-lain Nah, ini kita sudah mengaktifkan Usernya Kemudian Kita restart lagi Konfigurasinya Oke, untuk konfigurasi sudah selesai Kita tinggal pengencekan ke Browsernya Kita cek FTP-nya melalui browser Ketikkan alamat IP dari ETH0 Atau Si server-nya ini Seperti ini ya Ini sudah jadi Ini tampilan dari FTP-nya Oke, kita sudah masuk Di Diz lainnya Kita masukkan password-nya dulu Oke, ada yang Salah password-nya Lupa Kita cek dari Sisi klien-nya ya Di Browsernya Sisi klien Apakah FTP ini Bisa diakses Dari Klien Oke, kita masuk ke Browsernya Mozilla-nya ya Kemudian Anuger loading ini Ini sudah di Browsernya Kita masukkan Alamat dari IP ETH0 Yang ada di Server-nya Seharusnya tampilannya Sama Nah, dia mengintai Usernya Dan password juga Ini tampilannya Sama Seperti yang Tadi ada Di Server ya Kita Sama Kemudian Kemudian Kita akan Membuat Folder Yang akan Kita share Kepada FTP-nya Ini Perintahnya Seperti Berikut ya Untuk Membuat Folder Ada Directory Home Kemudian Pkc Kemudian Nama Folder Yang akan Kita Buat Kemudian Dengan Enter Kita Refresh Coba Oke Sudah Masuk Itu Ini Sudah Masuk Ya Sudah Masuk Folder Sudah Ada Kemudian Kemudian Kita Cek Di Client Apakah Sama Seharusnya Sama Dari Files Sudah Masuk Lagi Foldernya Dari Client Berarti Client Bisa Membaca Folder Yang Sudah Dibuat Di Debianya Atau Di Server Kita Akan Contohkan Satu Lagi Folder Yang Kita Buat Ini Kita Baru Membuat Foldernya Belum Ada Isi Di Folder Tersebut Kita Cek Di Client Langsung Kita Refresh Sudah Masuk Ada Folder Yang Sudah Kita Buat Tadi Ada Folder Dokumen Dan Folder Musik Ini Ya Saya Rasa Cukup Sekian Pembahasan Untuk Materi Yang Ketiga Tentang FTP Server Atau File Transfer Protokol Jika Ada Pertanyaan Silahkan Komen Saja Di Komentar Di Bawah Sekian Wassalamualaikum Wr. Wb Rukatu